Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Kelas Miseriman Apa kabar rekan-rekan masyarakat sekalian Semoga selalu sehat dan selalu dalam diri Allah SWT Amin Baik, jumpa lagi di channel saya, Kelas Miseriman Dan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam Mengenai kondisi atau umanitas Madinah Bagaimana menceritakan atau bagaimana membahas mengenai saat sebelum Nabi Hijrah Nabi Muhammad Hijrah, kemudian saat Nabi Hijrah, kemudian tapangan Dan gambaran mengenai gambaran masa Nabi Muhammad di Madinah Nah yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Jadi sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sana itu saling berperang satu sama lainnya Yang terkenal itu, yaitu ada namanya suku Aus dan suku Kharaj yang saling berperang Yang suka saling berperang Nah kemudian selain dari kelompok itu atau dua kelompok suku itu Ada juga yang Nabi Madinah yaitu suku atau bukan suku ya Atau yang disebut dengan Yahudi Madinah Yaitu bangsa Yahudi yang datang dari Sirip untuk Madinah Dikarenakan ya situasi politik atau menghindari ya menghindari Pembunuhan atau penghancuran yang lakukan oleh bangsa Rumawi ya pada saat mereka tinggal Nah dimana kita ketahui bahwa Yahudi ini berasal dari suku atau berasal dari kabila Atau berasal dari suku Ibrani ya Nah kemudian ada namanya yang mudah yang tinggal di Madinah itu ada namanya suku Aus dan Kharaj Nah yaitu mereka merupakan bangsa Arab yang tinggal di Sirip atau Madinah Yang terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Kharaj Mereka tinggal di suatu daerah yang wilayah-wilayahnya itu subur sebenarnya ya Namun sejak Yahudi masuk, wilayah-wilayah yang subur itu dikuasai oleh Yahudi ya Nah pada perkembangannya, suku Aus dan suku Kharaj ini sering sekali bermusuhan Satu sama lain ya, sering terjadi konflik bahkan tidak apa namanya Tidak satu-dua kali terjadi peperangan antara keduanya Nah kemudian datanglah yang kedua mengenai perintah hijrah dan pentahapannya Nah pada saat itu ya, sementara itu ya kebencian kaum kafir Mekah ya Semakin menjadi kepada Nabi Muhammad ya Nah mereka tidak dapat mentolerir atau tidak ingin ya Tidak ingin kehadiran Nabi Muhammad yang mengaruh beliau terhadap penduduk Mekah pada saat itu ya Nah pada saat itu paman beliau Abu Talib meninggal Ya tanpa perlindungan pamannya yaitu Abu Talib, Nabi Muhammad dan kaum muslimin Merasa terdesak dan sehingga penemil memutuskan untuk harus pergi gitu ya Nah kemudian Nabi Muhammad mengizinkan sekitar 200 muslimin, kaum muslimin ya Ada juga versi lain dari versi lain mengatakan 150 ya pengikutnya Untuk menghindari kekejaman Qurais dan pergi diam-diam ke Madinah Dan yang tinggal di Mekah yaitu saat itu hanya Nabi Muhammad, sahabat situnya Abu Bakar dan Ali ya Nah kemudian mengetahui bahwa kaum muslimin ini pergi Para pembesar Qurais ini menyusun rencana untuk memunuh Nabi Muhammad ya Mereka mengadang pertemuan untuk menentukan bagaimana nih mereka dapat memunuh Nabi Tanpa menimbulkan pembalasan dendam dari perorangan maupun kabilah-kabilah lain Nah diputuskanlah bahwa satu orang dari setiap kabilah akan menjerang Muhammad pada waktunya sama Sehingga tanggung jawab atas pemudahan itu dipikul bersama menurut mereka ya Nah serta untuk melaksanakan rencana itu ditunjuklah 11 orang terkemuka Salah satunya ialah Abu Jahal bin Hisham Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus ya Rencana jahat itu akan dilaksanakan tepatnya pada malam hari atau tengah malam ya Maka dari itu mereka harus terjaga menunggu saat yang sudah ditentukan Namun ya namun informasi ini segera diketahui Nabi Muhammad SAW Setelah Malaika Jibril berikan kabar kepada Nabi mengenai rencana pemudahan terhadap dirinya Serta izin dari Allah kepada beliau untuk meninggalkan Mekah Nah sadarkan rencana pemudahan ini Kemudian Nabi pergi ke rumah Abu Bakar Guna melakukan persiapan-persiapan untuk ikut juga hijrah Ali tinggal di rumah Nabi Muhammad dengan tugas membalikan uang yang dimenatkan kepada Nabi Muhammad Ya waktu itu berapa amanah pada Nabi Nah ini itu ditugaskan pada Ali untuk menyelesaikannya Nah pada saat itu ketika orang-orang Qurais mengapung rumah Nabi pada malam hari Mereka siap dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya kan Nah mereka menyergap Nabi di atas tempat tidurnya Namun langkah terkejutnya mereka Orang yang berada di atas tempat tidur itu Yang disangka Nabi Muhammad Ternyata bukanlah orang yang dicari Melainkan Ali yang tidur mengenakan selimut Sampai dengan pagi hari menjelang Orang-orang Qurais tadi yang hendak memunuh Nabi tidak bisa berbuat apa-apa Sementara itu Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar Sebelum pelaksanaan kemudahan terhadap dirinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari Mekah dengan aman Nabi Muhammad menyadari nih Ya sadar nih bahwa tentunya Orang-orang Qurais itu akan mencarinya matematian Dan jalur yang satu-satunya yang mereka perkirakan adalah Jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara Untuk mengelabui musuh-musuh yang kafir Qurais tadi tuh Yang berusaha membunuh mereka Untuk itu beliau Nabi Muhammad justru mengambil jalur yang berbeda nih Yaitu jalur yang mengarah ke Yaman Dari Mekah ke arah selatan Dari Mekah ke arah selatan ya Kemudian beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil Sehingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Sur ya Jalan ini merupakan jalan yang menanjak sulit dan berat Dan banyak batuan besar yang harus dilewati Sampai-sampai Abu Bakar harus memapah beliau saat sudah tiba di gunung Hingga tiba di gua di puncak gunung ya Di gua di puncak gunung Gua itu dikenal dengan nama gua Sur ya Nah sebelum tiba di Yasrib atau Madinah Nabi Muhammad tiba di Kuba Sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 km dari Yasrib Nabi serhat berapa hari lamanya Beliau menginap di rumah Khalsum bin Hindun Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun Nabi sebagai pusat beribadatan Tak lama kemudian Alim menggabungkan diri dengan Nabi Setelah menyelesaikan segala urusan di Mekah Sementara itu penunduk Yasrib atau Madinah menunggu-nunggu kedadangan Nabi Muhammad Nah setelah menempuh kurang lebih perjalannya Lima hari perjalanan dari Mekah Maka Alhamdulillah sampailah Rasulullah di Madinah Al-Munawrah Sebuah negeri yang terpilih sebagai tempat strategis untuk menyiarkan ajaran Allah Berita akan ketatangannya terdengar oleh penduduk Madinah Tadkala beliau sampai di Madinah Beliau disambut dengan syair-syair dan penuh kembiran oleh penduduk Madinah Dengan hijrahnya Nabi ke Madinah maka ditapkan pula tahun tersebut dengan tahun pertama hijriya Nah waktu itu ya terdengar syair-syair ya Terdengar syair-syair yang menggunakan Rabbana ya Waktu itu Nabi tiba di Madinah pada saat itu ya Seperti itu ya gambarannya ya Soalnya itu apa namanya Syair-syair diaturkan atau disandungkan atau dilirikan oleh syair-syair yang kembiraan oleh penduduk Madinah Kemudian kita lanjut ke isi piagam Madinah Dan sejauh medikasinya bagi sejumlah pihak ya Nah umat Islam ya Waktu itu memang pada saat Nabi Muhammad Mulai masuk atau mulai tinggal di Madinah Umat Islam mulai hidup bernegara Setelah Rasulullah Nabi Muhammad hijrah ke Yashrib Yang kemudian berubah menjadi Madinah Di Madinah lah untuk pertama kali lahir suatu komunitas Islam Yang bebas dan merdeka Di bawah pimpinan Nabi Muhammad Penduduk Madinah Nah sebelumnya kan di waktu di Mekah kan masih belum ya Masih belum dan di Madinah inilah Seluruhnya Kemudian apa namanya Hidup lah suatu komunitas baru yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Nah di penduduk Madinah sendiri ada tiga golongan ya Pertama kaum muslimin ya Yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar ya Dan ini adalah kelompok mayoritas ya Kaum ansar hidup di tempat tinggalnya Di rumah dan dengan harta benanya Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu Kecuali jaminan keamanan ya Orang-orang ansar sebenarnya mereka Di antara mereka ada perumusan sejak dahulu ya Terdapatnya antara sukaaus dan kharaj Jadi ansar ini ada dua Ada sukaaus dan kharaj Berbeda Yang muhajirin berbeda dengan ansar ya Mereka para pendatang Mendatang dan pergi ke Madinah mencari selamat Jadi dari yang dari Mekah kemudian ke Madinah Itu orang-orang yang disebut dengan muhajirin Tanpa ada tempat untuk berteduh Tidak ada lapangan pekerjaan Untuk kehidupan Tidak memiliki harta untuk kata hidupnya ya Nah saat itu ketika itu Madinah bukanlah daerah yang memiliki kayaan yang melimpah ya Dan kondisi ekonomi Madinah masih labil atau tidak stabil ya Sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang musuh Islam Memboikot hubungan ekonomi ya Saat itu Madinah diboykot nih Dari seluruh kekuatan musuh Islam ya Sehingga pemasukan dari luar semakin menipis atau kekurangan ya Nah kemudian yang kedua adalah Kaum musyrikin yaitu orang-orang sukaus dan kharaj Yang mereka yang mana mereka masih merasa Masih memendam rasa permusuhan Nah mereka pun tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim Di antaranya mereka ada pula yang darah suki keraguan ya Untuk meninggalkan agama nenek moyangnya Namun mereka tidak berpikir untuk menurut Islam dan orang-orang muslim Jadi tadi ada yang sudah melukis Islam Ya menjadi ansur Kemudian apa namun wahjiri Penduduk yang mendatang Kemudian ada juga sebagian kaum Al-Qusukwa, Khawus dan Kharaj Yang masih menjadi kaum musyrik ya Atau belum melukis Islam Nah namun mereka tidak pernah berpikir untuk menurut Islam dan orang-orang muslim ya Nah kemudian tak berapa lama Kemudian mereka pun masuk Islam Dan melepaskan agama nenek moyangnya Nah akhirnya berlangsung berwaktu-waktu Berlangsung-waktu mereka mulai masuk dalam Islam Dan yang ketiga yaitu orang-orang Yahudi ya Orang-orang Yahudi Nah mereka dari tadi ada Sukawus dan Khawraj Yang menjadi apa namanya ansur Kemudian ada kaum muhajirin dan ada orang-orang Yahudi ya Mereka hidup bertambingan dengan orang-orang Arab Madinah ya Walaupun mereka adalah orang-orang Ibrani ya Jadi Yahudi ini awalnya memang orang-orang Ibrani ya Tapi mereka hidup dengan ala Arab ya Berbasa Arab dan menangkan pakaian pada umumnya Pakaian Arab pada umumnya ya Dengan adanya golong-golongan ini Nabi membuat perjanjian dengan mereka Nabi membuat suatu piagam Yang mengatur hubungan antar golongan atau komunitas yang ada di Madinah Hal ini tujuannya apa? Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ya Stabilitas itu stabil ya Dan keamanan penduduk Madinah dari berbagai ancaman dan serangan Yang akan merugikan eksistensi Atau kedudukan mereka di Madinah dan penduduknya Nah isi pegang Madinah antara lain yang pertama adalah Nah ini isi pegang Madinah ya Yang pertama kebebasan agama terjamin untuk semua kelompok Ya kebebasan agama terjamin untuk semua kelompok Kemudian yang kedua Kewajiban saling membantu dan saling menolong antar penduduk Madinah Kemudian yang ketiga Setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh Nah kemudian yang keempat Kemudian yang ketiga Setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh Nah kemudian yang keempat perjanjiannya adalah Saling mengadakan kerjasama antar penduduk Madinah Dalam rangka menjaga keamanan kondisi Madinah Kemudian yang kelima Ditetapkan Nabi Muhammad merupakan sebagai pemimpin tertinggi di Madinah Nah Diaga Madinah ini merupakan konteks perjanjian tertulis ya Antara kaum-kaum tadi Yang kemudian penulis antara penduduk dan penduduk Madinah juga Nah penduduk Madinah punya sebuah peraturan Yang menjamin kehidupan dan kerukunan masyarakat Yang merupakan khazanah penting nih dalam kebutuhan suatu bangsa Jadi memang diatur dulu nih Bahwa diperjanjian-perjanjian supaya apa Supaya tidak saling bermusuhan Tidak saling terlihat perpasahan Untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara ya Kemudian masuk ke empat Yaitu peletakan dasar-dasar dan konsepsi Islam Dalam peradaban sosial masyarakat di Madinah Nah dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu Yang baru yang Madinah ini Beliau Nabi Muhammad segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat Mengingat penduduk Madinah bukan hanya kaum muslimin ya Tapi juga golongan masyarakat Yahudi Dan orang-orang Arab yang masih mengenun agama nenek moyang mereka Nah ada pun dasar-dasar sebut Di antaranya ada dasar pertama Pembangunan masjid Nah di pertama Nabi Muhammad bangun masjid nih Dasarnya dasar membutuhkan kehidupan berbangsa disitu ya Pembangunan masjid selain untuk tempat sholat Juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan nih kaum muslimin Dan mempertalikan jiwa mereka ya Disamping sebagai tempat masyarakat Merundingkan masalah Yang masalah-masalahnya dihadapi Masjid pada masa Nabi juga Bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Nah kemudian dasar yang kedua adalah Ukwah Islamiyah yang persaudaraan sama muslim Nah dasar kehidupan yang kedua yang ditetapkan Nabi Muhammad adalah Ukwah Islamiyah Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin Dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah Dan ansor ya Orang-orang muhajirin dan ansor menduduk Madinah Yang sudah masuk Islam dan ikut bantu kaum muhajirin tersebut ya Nah dengan demikian diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini Rasulullah ini Berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru pada saat itu ya Nah walau dulu kan persaudaraan hanya sebagai berdasarkan suku Namun ini dicapkan baru oleh Nabi Muhammad yaitu persaudaraan berdasarkan agama Menggantikan persaudaraan berdasarkan darah Dan yang ketiga Dasar yang ketiga adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam Jadi itu dasar-tiga dasar yang penting ya Membangun masjid Dan bersaudarakan ukuah Islamiyah diantara muhajirin dan ansor Dan ketiga umum persaudaraan dengan pihak-pihak yang beragama lain Nah di Madinah disambil orang-orang Islam Juga terdapat golongan masyarakat Yahudi nih Dan orang-orang Arab yang menurut agama nenek moyang mereka Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka Sebuah pihak yang menjamin kebiasaan beragama Orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas Yang diuntas dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Nah setelah golongan masyarakat Menihak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan Keperdekaan beragama dijamin Dan seluruh anggota masyarakat Berkewajiban mempertahankan Keamanan negeri itu dari serangan luar Nah dalam perjanjian itu Jelas disebutkan bahwa Rasulullah menjadi kepala pemerintahan Karena sejauh yang keperaturan dan tertib umum Otoritas mutlak diberikan pada beliau Dalam bidang sosial Beliau juga meletakkan dasar persamaan antara Sama muslim Sama manusia maksudnya Penjalanan ini dalam pandangan ketatanegaraan sekarang Sering disebut dengan konstitusi Madinah Konstitusi Madinah Nah kemudian lanjut kita ke Ya lanjut kita ke Baik masuk ke pembahasan ikliman mengenai Bandinah Al-Munawarroh Ya Dan tipikalnya Komunitas muslim sepanjang sejarah islam Ya Bagi kita membahas tentang Madinah Nah setelah terbentuknya negara Madinah Islam bertambah kuat nih Islam bertambah kuat dan bertambah besar Sehingga perkembangannya yang besar itu membuat orang Mekah Kofir Mekah Kurais Mekah Semakin gelisah Dituji dengan orang-orang yang muslim islam lainnya Nah untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh Nabi sebagai kepala pemerintahan Mengatur nih Mengatur siasat dan strategi Untuk membentuk pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar Nah selain itu Hal-hal dilakukan Nabi Yalah mengadakan perjanjian damai Dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah Hal ini dilakukan dalam rangka Mempertahankan dan berkuat kedudukan kota Mekah Kemudian mengadakan ekspedisi ke luar kota Sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan Yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi Dan mempertahankan negara yang baru dibentuk Itu Madinah tadi Banyak hal dilakukan Nabi sebagai pahala pemerintahan Namun bukan berarti tidak ada masalah Tidak ada masalah lain yang dihadapi Ketika berkembangannya agama Islam Dan bertambah orang-orang memuluk agama Islam Maka persoalan demi persoalan Semakin sering terjadi Justru Permasalahan ini datang dari kota Madinah sendiri Yaitu Permasalahan dari orang Yahudi Pada awal-awal hijrah ke Madinah Orang-orang Yahudi itu menerima kehadiran Nabi Dan kaum Muslimin dengan baik Mereka dapat persahabat dan menjalin hubungan Dengan kaum Muslimin dengan penuh kekeluargaan Akan tetapi ini Setelah mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir itu Bukan berasal dari golongan mereka Yaitu bukan dari golongan Bani Israel Sebagai mana tulis dalam kitab Taurat Dan berpindahnya Qiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Serta berhasil dengan Nabi Muhammad mengunggang kuasaan Dan peranan tertinggi di Madinah Maka Orang-orang Yahudi ini mulai membuat permasalahan Dari dalam Misalnya mengadu domba antara suku Aus dan Karaj Yang merupakan dua suku besar yang ada di Madinah Dan melanggar perjanjian yang telah disepakati Yang tadi ia pergi ke Madinah Kemudian permasalahan dari orang monafik Ada juga permasalahan selain Yahudi Ada juga dari permasalahan orang monafik Meskipun mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya Akan tetapi mereka secara rahasia Mengadakan tipu daya terhadap kaum Muslimin Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay Dengan cara menghasut dan memprovokasi Di antara kaum Muslimin Dan selanjutnya permasalahan dari kaum Quraish Mereka mengikuti perkembangan Islam di Madinah Melihat Islam semakin besar Semakin dan semakin besar Mereka khawatir Sebab Islam semakin kuat dan berkembang di Madinah Oleh karena itu Mereka berusaha untuk menghancurkan umat Islam Dengan mengadakan serangan dan tekanan Akhirnya terjadilah peranan pertama Dihadapi umat Islam Umat Islam kali itu adalah perang badar Dimana jumlah yang tidak imbang Yang dimiliki umat Islam Dengan perbandingan satu dibanding tiga Walaupun jumlah Muslim lebih banyak Namun Alhamdulillah Pasukan Islam mampu mendengarkan pertempuran tersebut Nah baik demikianlah Rekan-rekan sekalian mengenai Gambaran kehidupan Saat sebelum Nabi Hijrah Kemudian saat Nabi Hijrah Kemudian bagaimana perkembangan Apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada saat itu Saat pengembangan negara baru Yaitu di Madinah Perbandingan perjanjian yang dibuat Pegang Madinah Kemudian dasar-dasar pendetakan dasar negara Yang dibuat oleh Nabi Dan beberapa hal yang tadi kita bahas Mungkin demikian Rekan-rekan sekalian Semoga bermanfaat mengenai Gambaran komunitas Mengenai gambaran apa namanya Pembahasan kita mengenai komunitas Madinah Yang tipikali peradaban Islam original Mudah-mudahan bisa dapat teman-teman Mengerti Dan dapat teman-teman Simak dengan baik Baik demikian Rekan-rekan sekalian Semoga banyak manfaatnya Kita mengetahui banyak peradaban dan sejarah Bagaimana peradaban pada saat Islam Sebelum saat ini Dan bisa diterik pelajaran dari beberapa hal tersebut Demikian yang dapat disampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Mau nunggu atas segala kurangannya Saya Erie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you